Kehidupan penyanyi dangdut Lesti Kejora memang tidak pernah lepas dari sorotan netizen Meski kini Lesti tengah berada di puncak kesuksesan Namun dirinya tidak lepas dari gunjingan pedas para netizen Lesti bahkan sempat sakit hati karena digunjing netizen tersebut Meski gunjingan netizen datang bertubi-tubi Lesti Kejora memilih sikap untuk tidak mengobris hal tersebut Cuman kalau Didi lebih ke mental bodoh aman Didi ngurusin hidup sendiri aja udah repot tutor Lesti Oleh karena itu Lesti Kejora lebih memilih untuk mencari kesibukan lainnya Dibandingkan dengan mengurus gunjingan netizen yang ditunjukkan kepadanya Lesti Kejora menyadari sebaik apapun dirinya akan tetap dinilai salah di mata orang-orang yang membencinya Karena kalau orang hatinya udah begitu Mau kita berbuat baik pun tetap aja salah Ujar Lesti Kejora Lesti Kejora kemudian menyampaikan doa Agar netizen yang mengunjing dirinya Segera dibukakan hatinya oleh Tuhan Semoga Tuhan segera membukakan hatinya Harap Lesti Kejora Tidak hanya itu saja Lesti Kejora juga memberikan pesan kepada para netizen yang kerap kali mengunjing dirinya Jangan buang-buang waktu menjelekkan orang lain Perbaiki diri sendiri aja Tegas Lesti Kejora Tidak hanya Lesti Arius Kibilar pun bereaksi atas gunjingan netizen kepada istrinya tersebut Menurut Arius Kibilar Orang yang suka mengunjing bertanda hidupnya tidak bahagia Bahkan gunjingan netizen yang ditunjukkan kepada Lesti Kejora maupun dirinya Dianggap sebagai bentuk perasaan iri Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Dari teman-kogikat Jika ada kesalahan kami minta maaf Jika ada kesalahan kami di give air Jika ada kesalahan kami dikepupu Jika ada kesalahan kami di dagk tutardsa Jika ada kesalahan kami � Terima kasih.